Erwin, ini kan pemain, dua pemain andalan kita terutama di lini bertahan ini kan absen, nah kira-kira apakah itu bisa menambal atau apa yang bisa memperkuat agar pertahanan kita kokoh gitu, sekokoh waktu Jordania bisa mengalahkan Arab oke, yang gak bisa main Jordi Ahmad dan Justin ya ya Justin kalau Jordi Ahmad menurut saya kemampuannya belakangan ini agak menurun ya agak menurun, harus diakui agak menurun agak menurun kalau untuk Justin Habdar, kita boleh bisa dibilang agak kehilangan dengan kualitas Justin Habdar di beberapa pertandingan terakhir tapi Indonesia bisa diperkuat oleh JIJ itu kan waktu lawan Irak gak main, kita kalau saya sih ambil parameter lawan terkuatnya Indonesia itu adalah Irak di kualifikasi kedua gitu ya kalau Filipina atau Vietnam dengan penampilan Indonesia yang sekarang itu menurut saya Indonesia udah diatas gitu tapi kalau kukurnya lawan Irak gitu waktu lawan Irak kan JIJ gak main dan apa kalau si Jay ini bisa main ngadapi Arab itu merupakan sebuah apa ya merupakan sebuah tambahan kekuatan yang sangat berarti karena Jordi sama Justin udah pasti gak main gitu satu lagi kan ada Martin Paes Martin Paes udah boleh main entah itu dimainkan atau enggak sama Coach Sintayong tapi kan udah boleh main keeper dan saya rasa keeper ini juga cukup krusial ya kalau lawannya sekelas Arab Saudi atau Jepang atau Australia yang ada di grup kita penampilan oke karena ikan ketenangan di lini belakang itu sangat krusial menurut saya penampilan tapi Terima kasih.